Ya pemirsa puluhan korban tetap papar gas beracun di kawah Ijen kondisinya telah membaik dan sebagian masih berjalani perawatan. Selain penanganan medis, tim gabungan kini juga fokus pada kebutuhan para pengungsi yang ditempatkan di tenda-tenda pengungsian darurat. Puluhan korban terpapar gas beracun Gunung Kawah Ijen hingga Kamis pagi masih memenuhi puskesmas Kejamatan Ijen Pono Wuso. Setelah menjalani perawatan medis secara intensif, kondisi para korban kini terus membaik. Para korban yang kondisinya sudah mulai pulih masih bertahan di ruang perawatan puskesmas. Selain penanganan medis, petugas gabungan kini juga fokus pada kebutuhan para pengungsi yang ditempatkan pada tenda pengungsian darurat. Selain berupaya memenuhi kebutuhan darurat para pengungsi, petugas juga telah mendarikan dapur umum yang berjarak 8 km dari daerah terpapar bahaya racun Kawah Ijen. Pada dunia sosial dan BPD akan menyiapkan dapur lapangan untuk membantu penyiapan makan para masyarakat yang saat ini sedang mengamankan diri atau kita evakuasi. Sebelumnya sejumlah warga di Afdeling, Watu Capil dan Marga Hayu Kejamatan Sempol, Kabupaten Bondo Wuso pada Rabu malam dirarikan ke puskesmas Sempol karena keracunan gas yang diduga berasal dari Kawah Gunung Ijen. Warga yang keracunan yaitu orang dewasa, anak-anak dan juga lanjut usia. Rata-rata warga mengalami sesak nafas, batuk bahkan ada yang pingsan. Data terakhir jumlah penderita keracunan gas Gunung Kawah Ijen yaitu sebanyak 34 orang. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah. Dari Bondo Wuso, Rizky Amirul, I News melaporkan.